Halo teman-teman, selamat datang di channel MufasaCAD Indonesia. Kali ini kita akan belajar tips and tricks inventor bagaimana cara menggunakan sweep command pada mode 3D sketch. Oke, pertama saya akan membuat dua buah lingkaran dengan mode 2D sketch. Klik di sini, start to discrete, kemudian pilih plane ini. Saya akan membuat dua lingkaran di sini. Oke, kemudian kita finish sketch. Selanjutnya kita menggambar menggunakan mode 3D sketch. Dan pertama Anda klik include geometry dan seleksi kedua circle ini, lingkaran ini. Selanjutnya saya akan membuat objek spline sebagai path. Oke, saya akan ganti ke right view. Dan kita buat spline dari titik sini ke titik sini. Oke, dan terakhir di sini. Finish. Untuk merubah ke mode 3D, Anda dapat menggunakan sweep command. Anda klik ke 3D model tab, kemudian klik sweep. Dan untuk ke profile, saya akan seleksi objek face ini. Untuk path, Anda dapat klik objek spline ini. Oke, hasilnya nanti akan seperti ini. Anda klik ok. Dan kita telah melakukan ekstrusi pada objek kelingkaran menggunakan mode 3D sketch. Oke, cukup sekian untuk tips and tricks inventor bagaimana cara menggunakan sweep command di mode 3D sketch. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tutorial ini, Anda dapat komentar di bawah video. Dan sampai ketemu di tips and tricks inventor selanjutnya. Terima kasih telah menonton!